Apakah wanita harus menunggu selesai sholat jumat untuk sholat duhur? Jawabannya tidak mesti, karena wanita itu bukan orang atau bukan golongan yang wajib melaksanakan sholat jumat. Lalu siapa yang wajib melaksanakan sholat jumat? Ada tujuh kriterianya, atau ada tujuh syarat wajib orang itu melaksanakan sholat jumat. Yang pertama adalah Islam. Orang itu harus beragama Islam. Jadi kalau orang bukan beragama Islam, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat jumat. Yang kedua adalah balik. Sudah balik. Artinya anak kecil yang belum balik itu tidak wajib melaksanakan sholat jumat. Tetapi walaupun belum balik, mumayis misalnya, dia sudah sadar, sudah bisa berpikir, tapi belum balik. Nah dia kalau sholat jumat, maka sholatnya sah. Seperti itu. Yang ketiga adalah yang akil, alias berakal. Orang gila tidak wajib melaksanakan sholat jumat. Yang keempat adalah huriah, alias merdeka. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi budak. Kalau zaman dulu masih ada budak, nah budak ini tidak wajib melaksanakan sholat jumat. Yang kelima adalah laki-laki. Nah disini, maka wanita tidak wajib melaksanakan sholat jumat. Tetapi sholat duhur seperti itu. Tapi kalau dia mau melaksanakan sholat jumat, ikut sholat jumat berjamaah, bagaimana sholatnya? Sholatnya tetap sah. Dia sah melaksanakan sholat jumat dan tidak mesti melaksanakan sholat duhur seperti itu. Kemudian yang keenam adalah sehat. Orang sakit, apabila dia sholat jumat, sakitnya menyebabkan dia tambah sakit, atau bahkan menyebabkan kematian, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat jumat. Dan yang terakhir adalah istiton, alias mukim. Jadi istiton disini maksudnya adalah mukim. Apa itu mukim? Mukim dalam madha syafi adalah orang yang sudah tinggal di satu tempat lebih dari empat hari. Itu namanya mukim. Jadi kalau saya pergi misalnya ke Bandung selama lima hari, maka saya dikatakan mukim. Dan saya wajib melaksanakan sholat jumat. Seperti itu ya. Jadi ada tujuh syarat atau tujuh ketentuan. Apabila tujuh syarat ini terdapat pada seorang manusia, maka dia sudah wajib melaksanakan sholat jumat. Yang pertama Islam, akhil, balik, kemudian huriah, alias merdeka, kemudian laki-laki, sehat, dan yang terakhir adalah istiton, alias mukim. Jadi kembali lagi, wanita itu tidak mesti menunggu selesainya sholat jumat. Karena langsung saja dia sholat duhur, karena dia bukan termasuk orang yang wajib melaksanakan sholat jumat. Seperti itu. Allahuakbar.